Selamat datang sahabat pusat karya Selamat berjumpa kembali Pagi hari ini Lagi-lagi Kemarin itu Rasanya tidak ngalor, tidak ngidul Ya sahabatku Supaya bisa ngalor Bisa ngidul Nah ini kan sambal kacang Ini kita piur-piurkan di sini saja Sambal kacang Tapi sedikit saja ya Sayang kalau banyak-banyak Sedikit saja Nah setelah sambal kacang Setelah sambal kacang Kita piur-piurkan Kemarin itu kan belum kita kasih Ini sahabatku Bumbunya Belum kita kasih Yang namanya Bumbu ini sahabatku Nah sekarang Kita piur-piurkan lagi Bumbunya Kita piur-piurkan Nah setelah bumbu kita piur-piurkan Setelah bumbu kita piur-piurkan Udang sekarang Kemarin kan belum ada udangnya Harus kita kasih udang Karena udang ini penyedap Udang ini kan penyedap Nah Harus kita piur-piurkan Tapi sedikit saja Jangan banyak-banyak Pemburusan Caranya ini sahabatku Caranya masak Gampang loh Mudah cara masak Nah setelah udang kita piur-piurkan Ini semua dimasukkan ke tempatnya lagi Tempatnya Nah Terus Habis gitu ya sahabatku Nah Ini ditambahi air Supaya apa Aku juga Nah kita ambilkan air dulu Nah langsung saja Air dituangkan Mak gerujuk Nah ini sahabatku Setelah air dituangkan Mak gerujuk seperti ini Tidak apa-apa sahabatku Mungkin itu caranya Terus diaduk-aduk sahabatku Nah terus diaduk-aduk seperti ini Nah setelah diaduk-aduk seperti ini sahabatku Berbagi ya ini Ini berbagi Sedikit pengalaman Nah Berbagi sedikit ilmu Terus kita masukkan ke dalam ini sahabatku Kita masukkan ke dalam Ini Setelah kita masukkan ke dalam ini Nah Kita tutup Nah untuk api Untuk api maksudnya Jangan dinyalakan Pada ini ya sahabatku Kita nyalakan Bagian untuk penghangat saja Jangan untuk masak ya Untuk penghangat yang berwarna kuning Jangan yang berwarna merah Dibiarkan saja Ini sudah panasnya polpolan Ini ceritanya sahabatku Di jahatnya Panasnya sudah polpolan Seperti itu caranya Gampang toh Karena apa disini tuh banyak tikus Kalau tidak Saya masukkan seperti ini Dimakan Tikus Ceritanya begitu Nah oke sahabatku Nah oke sahabatku Cukup sekian dulu Untuk video kali ini Kurang lebihnya Mbak Blun juga Mohon maaf Apabila tidak berkenan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih Oke sahabatku Yang sudah like dan subscribe Mohon maaf Terima kasih Amin Terima kasih